Penanganan termografi anak secara online. Karena permasalahan ini, permasalahannya sangat serius. Korbannya tidak tanggung-tanggung. Korban dari disabilitas, anak-anak, SD, SMP, SMA, bahkan pahut menjadi korban. Memang rata-rata usia 12-14 tahun. Termasuk anak dedik-anak dedik kita yang ada di pondok pesantren. Yang sering menjadi korban. Dan pelakunya adalah justru orang yang dikenal dan orang dekat. Kalau kita melihat laporan yang dihitung dari NCMEC, yaitu National Center for Missing and Exploited Children, bahwa temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 kasus. Dan Indonesia masuk peringkat 4 secara internasional. Dan peringkat 2 dalam regional ASEAN. Berdasarkan laporan bahwa statistik laporan temuan kasus dan konten pornografi anak di Indonesia, ini tidak mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena apa? Karena ada juga korban-korban yang tidak mau mengaporkan kejadian yang sebenarnya. Menutupi karena takut air dan sebagainya. Sedangkan dari Minkum Info juga 14 September 2023. Itu telah menyetus akses terhadap Rp1.954.000.000. Dari apa yang terjadi, upaya-upaya untuk bisa memitigasi, menyelesaikan permasalahan ini sebenarnya sudah ada. Namun, setiap kementerian itu sudah memiliki regulasi sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, dari rapat koordinasi ini tidak mungkin setiap kementerian itu melakukan sendiri-sendiri. Kita harus lakukan yaitu sinergi kolaborasi lintas kementerian. Kenapa? Karena masing-masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat. Kita tindak mengimplementasikan. Nah, kita akan bentuk Satgas untuk mensinergikan, mengkolaborasikan dengan lintas kementerian, tentunya dengan merumuskan pencahma aksi. Kemudian, kita juga akan melakukan bagaimana langkah penanganan secara sinergi. Dan itu akan kita lakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, pencegahan penegatan hukum, dan pasca kejadian. Kementerian-kementerian yang terlibat nanti akan kita satukan, kemudian akan dikoordinasikan di Kementerian Pohukam, dan kita akan menangani permasalahan-permasalahan, baik yang online maupun offline. Memang hari ini tidak hadir, tidak kita undang memang pada waktu itu. Atau undangan adalah Kementerian Agama, namun nanti akan kita undang. Karena kejadian juga di pondok-pondok pesantren. Yang akan terlibat di dalamnya adalah Kementerian Pistek, Kementerian PPA, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunilpo, ORI, KPAI, Kementerian Pemimpun HAM, Kejaksaan LPSK, KPAI, Ini akan terlibat, kita akan melunuskan, karena permasalahan ini saya yakin adalah Fenomenal Pemimpun S di lapangan akan lebih banyak, tidak sesuai dengan data yang kita terima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.